Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Saint Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou berkolaborasi dengan Yayasan Saint Johannes Mutiara Karawaci menggelar seminar kesehatan tentang teknologi terbaru untuk pencegah dan mengobati kanker di Hotel Aston Bridge, Jakarta. Seminar ini diadari 50 peserta dari Jabodetabek. Acara seminar diawali dengan paparan dari founder Yayasan Saint Johannes Mutiara Karawaci, Dr. Teresia Dimiyatiel, SKM, MM, PhD. Dr. Teresia menekankan konsep Back to Nature sebagai fondasi utama dari filosofi pengobatan yang dia advokasi. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah pencegahan. Dr. Teresia menjelaskan bahwa hal ini dimulai dari pola hidup sehat, pola makan yang baik, pola pikiran yang positif, serta menjaga kesimbangan emosi dan minum yang tepat, serta cara duduk yang baik. Dia juga mengkritisi penggunaan antibiotik dan konsumsi susu serta daging merah yang dapat mengubah pH darah menjadi asam, mengganggu aliran darah, dan berpotensi menyebabkan terbentuknya tumor. Dr. Teresia menegaskan bahwa upaya mereka adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mencapai kesehatan yang optimal dengan memulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, dan jiwa yang sehat. Kalau saya lebih ke basicnya pencegahan, di mana manusia harus mencegah dulu, jangan diobatin. Dengan cara tadi saya sudah paparkan, mulai dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola pikiran yang sehat, pola emosi yang baik, pola minum yang benar, cara duduk yang baik, itu semua akan diajarkan di TJM. Itu Pak yang kami ingin bahwa bangsa Indonesia harus bisa bebas penyakit, bebas kimia, karena kimia itu sangat racun. Banyak orang kena racun karena kimia. Salah satu yang bikin kanker itu juga antibiotik. Susu sebetulnya tidak boleh minum. Ada penelitian mengatakan, susu itu sih banyak pH-nya asem, termasuk daging, daging merah, kalau kita makan, pH darah kita asem, dan tubuh kita ada reaksi. Dan itu yang tadi saya katakan, ada benjolanya itu stagnasi, darah tidak lanjar. Itu kan darah tidak lancar, tubuh kita, kalau darah tidak lancar, seperti got mampet. Mampet, akhirnya dia guna makanannya ya, dia minum es, banyak minyak, ketimbulan-timbulan lemak itu, menyebabkan dia jadi tumor. Secara TCM, bisa dibayar asikin dengan herba dan akupunktur, latihan meditasi, pernafasan, gitu. Tadi saya terangkan, pola hidup yang baik, mengolah. Yang saya pakai ini, adalah sesuatu simbol. Body, mind, spiritual. Body harus sehat, otak harus sehat, spiritual harus sehat. Ketiga itu, in tradition, ia akan menjadi suatu yang baik. Kita akan membuat manusia sehat, kalau mulai dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, akan menjadi satu. Sehingga, setiap orang harus sehat, setiap orang bisa mampu sehat, secara alamnya, optimal mandiri. Dia bisa mengabdi kepada negara, bisa mengabdi pada diri sendiri, keluarga. Setelah paparan dari Dr. Teresia, acara seminar dilanjutkan dengan paparan dari tim dokter dari Saint-Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou. Melalui sembungan telekonferens, tim dokter memperkenalkan metode pengobatan minimal invasif, yakni sebuah metode pembedahan untuk diagnostik ataupun terapi yang dilakukan melalui sayatan luka kecil. Sayatan itu akan menghasilkan luka kecil agar bisa diakses oleh dokter untuk melakukan sejumlah tindakan pengobatan. Ada 21 teknologi baru minimal invasif yang dimiliki Saint-Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou untuk mengobati pasien penderita kanker. Salah satunya adalah Nano Knife. Teknologi Nano Knife merupakan teknologi baru ablasi tumor, tegangan tinggi dilepaskan melalui germ elektroda untuk mematikan sel tumor, membentuk skala nanoelektroporasi, menghancurkan kesimbangan sel dalam dan luar, sehingga sel mati dengan cepat. Waktu ablasi sangat cepat, penerapan pada tumor padat dengan ukuran 3 cm, waktu ablasi yang dibutuhkan tidak lebih dari 5 menit. Area ablasi seperti pembuluh darah, saluran empedu, syarap, saluran kencing, dan lain sebagainya dapat tetap dipertahankan. Area pengobatan dapat digantikan dengan cepat oleh sel-sel normal dan kembali berfungsi dengan normal. Teknologi lainnya adalah intervensi yakni teknologi mikrotubul, super selection, yang dapat mematikan tumor dengan akurat. Kemudian ada microwave ablation, yang dapat memacarkan suh tinggi lokal untuk membakar tumor. Lalu 3D print, template assisted seed, implantation, yang berfungsi untuk membunuh sel kanker dengan cahaya malam. Mr. Hu Yehai, manajer brand office Jakarta dari St. Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou, menegaskan St. Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou mengusung pendekatan pengobatan yang minim invasif dengan fokus pada mengurangi perlukaan dan risiko infeksi, serta menghindari prosedur konvensional seperti kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Mr. Hu Yehai juga menuruti bahwa pendekatan ini tidak hanya menyasar pada gejala kanker, tetapi langsung mengatasi akar masalahnya, meningkatkan prospek kesembuhan bagi pasien. Meskipun belum ada rencana konkret untuk membuka cabang di Indonesia, Hu Yehai menyatakan keterbukaan untuk berkolaborasi dengan rumah sakit lokal guna menghadirkan teknologi pengobatan terbaru bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Mr. Hu Yehai menyampaikan harapannya bahwa seminar ini tidak hanya memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pilihan pengobatan kanker yang ada, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya penjagaan dan deteksi dini. kita mempunyai selanjutnya 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 selanjutnya